Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 1601 Oh, Anda berbicara tentang hutan hitam. Itu adalah hutan terbesar di negara Feng Yun kita. Itu didukung oleh beberapa pegunungan. Dikatakan bahwa itu menempati sepertiga dari wilayah negara Feng Yun, yang mencakup lebih dari 30 tahun. Dikatakan bahwa ada sejumlah besar makhluk roh di kota ini, serta berbagai ramuan dan bahan obat yang berharga dan langka, atau beberapa harta karun lainnya. Murid dari keluarga dan sekte di negara Feng Yun sering memasukinya untuk mengalami sendiri dan mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan banyak orang memasukinya untuk mendapatkan ramuan atau kesempatan lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kata Yeti Zian satu persatu. Aduh! Daniel mengangguk. Oke, ayo kembali! Kata Yeti Zian, dan mereka bertiga langsung kembali ke kota Sisiang. Pada saat ini, seluruh kota Empat Gajah benar-benar terguncang, seolah-olah ada bom yang dilemparkan ke kota Empat Gajah, menyebabkan gelombang naik di kota Empat Gajah. Alasan keributan ini adalah karena tuan muda dari keluarga Du dan tuan muda dari keluarga Cao di empat keluarga besar kota Sisiang sama-sama dibunuh secara brutal. Berita ini tidak berbeda dengan bom kedalaman yang meledakan seluruh Sisiang kota atas. Keempat keluarga besar ini adalah penguasa di kota Empat Gajah, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tuan muda dan nona dari empat keluarga besar ini adalah orang-orang yang tidak boleh tersinggung di kota Empat Gajah. Sekarang tuan muda dari kedua keluarga terbunuh, dampak dari berita ini secara alami sangat kuat, dan semua orang di seluruh kota Sisiang sedang mendiskusikan masalah ini. Pada saat yang sama, lebih banyak orang ingin tahu siapa pembunuh yang berani membunuh tuan muda dari kedua keluarga itu begitu berani. Segera berita lain datang, orang yang membunuh tuan muda dari keluarga Du dan tuan muda dari keluarga Cao adalah orang yang sama yang melukai tuan muda dari keluarga Du, Du Enfeng. Pihak lain memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Yeti dan telah tinggal di keluarga Yeti banyak sumber bahwa pihak lain berani membunuh Du Enfeng dan Cao Bin karena dukungan dan instruksi dari keluarga Yeti. Tiba-tiba, ada banyak diskusi di seluruh kota Sisiang, dan keluarga Yeti tiba-tiba menjadi sasaran perhatian semua orang, bahkan menjadi pelampiasan kemarahan keluarga Cao dan keluarga Du. Yang lain tidak menyangka bahwa keluarga Yeti begitu berani sehingga mereka membunuh tuan muda dari kedua keluarga ini sekaligus. Jelas, semua orang mengira masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Yeti. Lagi pula, si pembunuh memiliki hubungan dekat dengan keluarga Yeti dan tinggal di keluarga Yeti, dan keluarga Yeti, keluarga Du, dan keluarga Cao semuanya berada dalam hubungan yang kompetitif dan hubungannya tidak terlalu baik. Pikirkan masalah ini kepada keluarga Yeti. Di keluarga Du, Du Tianqing melihat mayat putranya, niat membunuh yang tak ada habisnya keluar dari matanya, dan amarah yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Kumpulkan orang dan pergi ke keluarga Yeti untukku. Bahkan jika keluarga Yeti hancur hari ini, kita harus membalaskan dendam Wenfeng. Kianru, kamu pergi untuk menghubungi pamanmu dan memintanya untuk pergi ke rumah Yeti juga. Teriak Du Tianqing dengan nada dingin, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan aura mengerikan menyebar ke udara. Ya, ayah, kamu harus membalaskan dendam kakakmu. Du Kianru menatap ayahnya dengan air mata dan kebencian di matanya dan berkata, Jangan khawatir, anak itu akan mati bagaimanapun juga hari ini, dan keluarga Yeti, aku akan membuat mereka membayar harganya. Mata Du Tianqing berkedip dengan rasa dingin yang suram, dan kemudian dia memimpin sekelompok tuan keluarga Du menuju rumah Yeti dengan cara yang perkasa, dan di rumah Cao, adegan yang sama dipentaskan. Melihat putranya meninggal secara tragis, tidak peduli seberapa sabar dia, Cao yang benar-benar marah, putus asa. Panggil semua tuan dari keluarga Cao dan pergi ke keluarga Yeti untuk membunuh Daniel untuk membalaskan dendam putranya. Untuk sesaat, perang besar di seluruh kota Sisiang tampaknya akan pecah, dan empat keluarga besar, tiga di antaranya bercampur menjadi satu, dapat memulai perang kapan saja, hanya menyisakan keluarga Su. Tetap keluar dari masalah ini. Di aula keluarga Su, Su Huai dan putranya Fanya sedang minum teh. Ruoxing, kamu benar-benar lecik. Trik ini langsung membuat keluarga Yeti menjadi musuh keluarga Cao dan keluarga Du. Seluruh kota Sisiang tiba-tiba menjadi kacau. Begitu ketiga keluarga ini bertarung, saat waktunya tiba sekarang saatnya untuk saya keluarga Su untuk menuai keuntungan menjadi seorang nelayan. Su Huai memandang Fanya dengan senyum di wajahnya dan berkata, Aku suka kekuatan Daniel yang tidak terlalu lemah, dan pemandangannya akan lebih baik lagi. Fanya tersenyum ringan, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, keluarga Yeti jatuh ke dalam suasana yang sangat menyedihkan, setelah tuan muda dari keluarga Du dan keluarga Cao terbunuh dan dikabarkan bahwa Daniel yang melakukannya, seluruh keluarga Yeti jatuh ke dalam keadaan depresi. Dalam suasana yang sangat menyedihkan, ada perasaan bahwa badai akan datang. Di aula utama keluarga Yeti, Yeti Zhengking duduk di sini dengan ekspresi serius, dan di sampingnya duduk Yeti Zhengshui, para tetua keluarga Yeti dan manajemen. Patriar, Tuan Bastian tidak ada di sini, dan Nona serta Nona Ziki tidak ada di Manshan. Saat ini, Paman Fu masuk, menatap Yeti Zhengking dan berkata, Apa? Mereka tidak ada di sini. Mungkinkah orang ini membajak Zian dan melarikan diri? Aku sudah mengatakan bahwa orang ini tidak bisa tinggal di rumah Ye. Tidak apa-apa sekarang. Setelah menyebabkan bencana sebesar itu, kami melemparkan kekacauan ke keluarga Yeti kami. Bagaimana kami akan menghadapi keluarga Cao, keluarga Du, dan bahkan penguasa kota, marah? Yeti Zhengshui segera berkata dengan wajah marah dan tidak puas. Tetua dan pelayan lainnya semuanya mengerutkan kening, dan semua memandang Yeti Zhengking. Oke, jangan bicarakan itu, hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan Zian dan saudara Bastian, aku yakin dia bukan orang seperti ini, dan dia belum pernah membunuh Duen Feng dan Cao Bin sebelumnya, bagaimana mungkin dia tiba-tiba bunuh mereka sekarang? Mereka berdua, aku merasa pasti ada yang aneh dalam hal ini. Kata Yeti Zhengking dengan wajah serius. Ada apa? Mungkin dia tidak berniat melepaskan mereka berdua, jadi dia membunuh mereka, dan sekarang keluarga Yeti kita terbakar, dan yang lainnya pergi. Saudara, biarkan aku melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Yeti Zhengshui meludah dengan dingin. Yeti Zhengking, keluar! Raungan gemuruh langsung menyebar ke keluarga Yeti, dan suara ini dibuat oleh Du Tianqing, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan menyapu keluarga Yeti. Segera, ekspres Yeti Zhengking dan yang lainnya berubah. Sepertinya keluarga Du sudah tiba, dan sekarang keluarga Yeti dalam masalah. Yeti Zhengshui berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi, kita harus menghadapi apa yang akan datang. Seperti yang dikatakan Yeti Zhengking, dia berjalan langsung keluar. Saat ini, di luar keluarga Yeti, Du Tianqing muncul di sini bersama sejumlah besar tuan keluarga Du, semuanya tampak seperti pembunuh. Du Tianqing itu dipenuhi dengan niat membunuh, kekuatannya di tingkat ketujuh alam piling meletus secara langsung, dan matanya dipenuhi amarah yang kuat. Pada saat ini, Cao yang juga membawa sejumlah besar tuan keluarga Cao ke sini, semuanya juga penuh dengan tatapan membunuh. Bab 1622 keluarga besar itu bergerak. Ada ratusan master dari dua keluarga besar, semuanya adalah master di atas alam kondensasi, dan ada juga banyak ahli dari alam pengumpulan pil dan alam perintis roh jelas, jika mereka tidak puas kali ini, jika Anda jangan memberikan jawaban yang memuaskan, saya khawatir mereka akan mengambil tindakan dan menghancurkan keluarga Yeti. Dan ada banyak orang dari pasukan keluarga lain di kota Sisi yang berkumpul, dan ada lebih banyak penonton yang akan menonton pertunjukan. Mereka semua ingin tahu apakah tiga keluarga besar akan bertarung habis-habisan hari ini. Kemudian seluruh kota Sisi yang akan menjadi dalam kekacauan. Kakak Cao, Kakak Du, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke rumah Cao ku? Yeti Zhengking keluar dan menatap Cao Yan dan Du Tian King yang bingung dan berkata, di belakangnya juga berkumpul banyak tuan dari keluarga Yeti. Yeti Zhengking, jangan berpura-pura bingung di sini, segera serahkan anak bermarga bastian itu kepadaku, atau jangan salahkan aku, keluarga Du, karena bersikap kasar. Du Tian King memandang Yeti Zhengking dan berteriak dengan dingin, dengan kilatan suram di matanya. Itu benar, serahkan anak itu, jika tidak, keluarga Cao saya akan melawan dan menghancurkan keluarga Yeti Anda hari ini. Cao Yan juga berkata begitu saja, nadanya penuh ancaman. Mata Yeti Zhengking menyipit, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, Saudara Cao, Saudara Du, saya tahu bahwa kedua tuan muda telah meninggal, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yeti saya. Kedua tuan muda itu tidak dibunuh oleh Yeti saya. Keluarga Ya, apakah Anda menemukan orang yang salah? Meskipun orang itu tidak dibunuh oleh keluarga Yeti Anda, pembunuhnya tinggal di keluarga Yeti Anda. Jika Anda tidak menyerahkan pria itu hari ini, atau Saudara Du dan saya akan bertarung secara langsung, tiga keluarga besar sedang bersiap untuk pertempuran besar. Bar Cao Yan memandang Yeti Zhengking dan berkata dengan dingin, Itu benar, terserah kamu, Yeti Zhengking, untuk memilih. Du Tianqing menatap Yeti Zhengking dengan mata dingin. Dua leluhur, kami juga ingin menyerahkan anak itu kepadamu, tapi dia sama sekali bukan anggota keluarga Yeti kami, jadi kami tidak punya cara untuk menyerahkannya. Yeti Zhengshu itu berkata dengan cepat, Tidak di sini? HMPH, apakah dia hantu? Jika dia benar-benar tidak ada di sini, ayo masuk dan cari. Cao Yan mendengus dingin dan berkata langsung, Cao Yan, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Kamu bisa mencari keluarga Yetiku kapanpun kamu mau, jadi di mana wajah dan martabat keluarga Yetiku? Yeti Zhengking menatap Cao Yan dan berteriak dengan dingin. Tampaknya Anda memiliki hati nurani yang bersalah, bukan? Cao Yan mencidir dan menatap Du Tianqing. Kakak Du, kurasa kita tidak perlu membuang waktu lagi. Mari kita hancurkan saja keluarga Yeti. Lalu anak itu akan keluar, dan kita bisa membalaskan dendam putra kita. Cao Yan memandang Du Tianqing dan berkata langsung, Ya. Mata Du Tianqing bersinar dengan dingin, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Ayah. Saat ini, suara Yeti Zian terdengar, dan sosoknya muncul di sini, diikuti oleh M.U. Ziki dan Daniel. Zian. Melihat Yeti Zian, Yeti Zhengking berteriak, lalu menatap Daniel. Patriar Du, Patriar Cao, dia adalah Daniel, yang membunuh kedua putramu. Jika kau ingin balas dendam, bunuh dia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yeti. Yeti Zhengshui menunjuk langsung ke Daniel dan berbicara dengan Du Tianqing dan Cao Yan. Dalam sekejap, mata Du Tianqing dan Cao Yan beralih ke Daniel, dan cahaya dingin keluar dari mata mereka. Dua niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Daniel, dan aura menakutkan menyebar, dan suasana di tempat kejadian membeku untuk sementara waktu. Ayah, apa yang terjadi? Kapan saudara Bastian membunuh putra mereka? Yeti Zian menatap Yeti Zhengking dengan ekspresi bingung. Zian, kamu tidak perlu berdebat untuknya. Setengah jam yang lalu, Du Enfeng, tuan muda dari keluarga Du, dan Cao Bin, tuan muda dari keluarga Cao, keduanya dibunuh oleh anak ini. Yeti Zhengshui berbicara. Bagaimana mungkin? Kakak Bastian bersamaku dan saudari Ziki setengah jam yang lalu, dan kami tidak berada di kota Si Siang saat itu. Bagaimana dia bisa membunuh Du Enfeng dan Cao Bin? Kata Yeti Zian segera. Zian, apa yang kamu katakan itu benar? Yeti Zhengking menyipitkan matanya dan menatap Yeti Zian. Tentu saja, saudari Ziki bisa bersaksi, saudari Ziki, bukan begitu. Yeti Zian menatap M.U. Ziki dan berkata, Hem. M.U. Ziki mengangguk dengan acuh tak acuh. Kakak Du, kakak Cao, kamu juga sudah mendengarnya. Menurutku kematian kedua tuan muda itu tidak ada hubungannya dengan kakak Bastian. Yeti Zhengking memandang Cao Yan dan Du Tianqing sambil berbicara. H.M.P.H., ini dari penjaga yang selamat dari sisi putraku. Bocah inilah yang membunuh putra Wenfeng dan berater Cao dengan tangannya sendiri. Mungkinkah itu benar? Du Tianqing meludah dengan dingin. Ini. Mata Yeti Zhengking membeku, dan dia ragu-ragu. Kakak Du, saya pikir ini diarahkan dan dilakukan oleh keluarga Yeti sendiri. Mereka hanya ingin menghilangkan kecurigaan terhadap orang ini. Keduanya adalah anggota keluarga Yeti. Apa yang mereka katakan tidak kredibel, dan di sini dia adalah satu-satunya di kota Sisiang yang memiliki dendam terhadap kedua putra kita, dan dia memiliki motif dan keberanian untuk membunuh seseorang, jadi pembunuhnya pasti dia. Cao yang menunjuk Daniel dan berteriak. Segera, anggota keluarga Cao dan keluarga Du menatap Daniel dengan niat membunuh, dan niat membunuh yang mengerikan melanda mereka. Sepertinya aku dijebak oleh seseorang. Daniel menggosok hidungnya dan terkekeh, rupanya dia dijebak oleh seseorang sekarang, lagi pula dia tidak pernah pergi untuk membunuh Cao Bin dan Du Enfeng. Jangan biarkan aku tahu siapa itu. Daniel mendengus dingin, dia membenci pria seperti ini yang paling sering bermain trik di belakang punggungnya. Nak, apalagi yang ingin kau katakan? Du Tianqing menatap Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika aku mengatakan bahwa aku tidak membunuh putramu, kamu mungkin tidak akan mempercayainya. Dalam hal ini, jika menurutmu aku yang membunuhnya, aku yang membunuhnya. Bagaimanapun, mereka berdua sialan mereka semua, jika aku tidak mati kali ini, mungkin aku akan membunuh mereka berdua lain kali. Kata Daniel dengan ekspresi acuh-ta'acuh, ekspresinya sangat acuh-ta'acuh dan santai. Nak, sepertinya kamu akhirnya mengakuinya. Jika demikian, aku ingin kamu membayar nyawaan aku. Cao Yan menatap Daniel dengan penuh niat membunuh, berteriak dengan dingin, melompat, dan bergegas menuju Daniel, kekuatan alam spiritual tingkat ketujuh langsung meledak. Delapan Desolation Divine Feast Pukulan Kedua Daniel langsung mengaktifkan bahwang shenkuan dan kekuatan dalam pil roh. Kekuatan di tujuh lubang dan kekuatan tubuh semuanya meledak, dan pada saat yang sama, gauntlet harimau juga muncul, membuat kekuatannya lebih kuat lagi beberapa kali. Boom! Pukulan ini ditinju dengan momentum, seperti petir, dan langsung bertabrakan dengan serangan Cao Yan, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, energi yang kuat dilepaskan ke segala arah, dan kehampaan penuh dengan kekacauan. Jempol! Di bawah satu pukulan, Cao Yan ini mundur empat atau lima langkah berturut-turut, wajahnya menjadi pucat. Bab 1603 Melihat pemandangan ini, wajah Yeti Zheng King, Du Tian King dan yang lainnya berubah, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Noda darah meluap dari sudut mulut Cao Yan, dan dia menatap Daniel dengan tatapan ngeri di matanya, penuh ketidakpercayaan. HMPH, kamu terlalu lemah. Daniel mendengus dingin, tatapan jijik melintas di matanya. Sialan! Cao Yan bersenandung dengan wajah jelek, dan menatap Du Tian King. Kakak Du, anak ini sangat kuat, mari kita hancurkan bersama. Cao Yan jelas ingin Du Tian King menyerang Daniel bersama. Oke, hari ini aku akan membalas dendam anakku dan mengirimmu ke neraka untuk menemaninya. Du Tian King menatap Daniel dengan tegas, dan dengan lambayan tangannya, semua penguasa alam piling yang dibawa oleh keluarga Du bergegas menuju Daniel dan melancarkan berbagai serangan. Dan Cao Yan juga membiarkan tuan dari alam piling keluarga Cao bergegas menuju Daniel bersama. Segera, lebih dari selusin master dari alam roh semua menyerang Daniel, dan Cao Yan dan Du Tian King, dua master dari tingkat ketujuh dari alam roh, juga membantu. Melihat formasi yang sangat spektakuler ini, mata orang-orang di sekitar dan semua orang di keluarga Yeti terkejut. Tanpa diduga, dua keluarga besar akan mengirim begitu banyak master untuk menangani satu orang, dan orang ini baru berusia 20-an. Ayah, tolong bantu saudara Bastian. Melihat pemandangan ini, wajah Yeti Zian penuh kekhawatiran, dan dia menatap Yeti Zeng King dan berkata dengan cepat. Mata Yeti Zeng King terus berkedip, dan Yeti Zeng Shui berkata langsung, Zian, kamu harus menyadari kenyataan, kami akan membantu anak itu saat ini, yaitu menempatkan keluarga Yeti kami dalam bahaya, ketika saatnya tiba untuk menghadapinya. Serangan keluarga Chao dan keluarga Du, dapatkah keluarga Yeti kita memblokirnya, belum lagi ada penguasa Kotalin di belakang keluarga Du. Karena kamu ingin mengadili kematian, aku akan memenuhimu. Pada saat ini, Daniel memandangi sekelompok orang dan mendengus dingin, dan dengan lambayan tangannya, Ming Hongdao muncul di tangannya, dan seni tubuh hegemoni bintang sembilan mulai bekerja. Asura Sembilan Tebasan Daniel langsung melakukan syuranine selasyes, semua kekuatan mengerikan meletus, dan kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh segel lima kali lipat dari Ming Hongdao terungkap. Po PFFT Segera satu demi satu, Master dari alam piling tidak bisa menahan cahaya pedang menakutkan Daniel, dan dipotong setengah oleh dia satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana, daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan pemandangan itu tampak sangat berdarah, yang mengejutkan mata semua orang di sekitarnya. Daniel seperti Serigala yang bergabung dengan kawanan Domba saat ini, dia adalah Serigala, dan tuan dari keluarga Dudan Alamroh keluarga Chau adalah Domba. Meskipun masing-masing dari mereka telah mencapai kekuatan piling Realm, mereka sangat rapuh saat menghadapi Daniel, dan mereka sama sekali bukan lawan Daniel yang bisa meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, wajah Chau Yan dan Dutian King sangat jelek, mereka tidak pernah menyangka kekuatan Daniel begitu menakutkan. Serangan Roh Segera, mereka berdua berpikir untuk menggunakan perasaan spiritual mereka dan mengambil kesempatan untuk menyerang Daniel. Dua halai kesadaran spiritual dengan kekuatan tingkat ketujuh dari alam piling menyerang Daniel untuk membunuh Daniel sepenuhnya, keduanya meledakan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim diikuti oleh serangan Daniel. Serangan spiritual gabungan dari kedua orang ini, bahkan seorang master di tingkat kedelapan alam perintis Roh, mungkin tidak dapat menahannya, tetapi mereka terlalu meremehkan Daniel. Begitu serangan indera spiritual mereka keluar, Daniel menyadarinya, matanya menyipit dan cahaya dingin melintas di matanya, mendesak seni dewa jiwa bintang, empat jiwa bintang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pembunuh jiwa tiga gaya Jenis pertama Guncangkan jiwa, hancurkan Boom! Daniel langsung menggunakan keterampilan jiwa, Kekuatan jiwa yang kuat meletus, dan kekuatan menakutkan dari keterampilan jiwa ditampilkan, dan kesadaran spiritual Cao Yan dan Du Tian King benar-benar musnah. PFFT PFFT Para leluhur dari kedua leluhur memuntahkan seteguk darah ke tempat kejadian, terhuyung-huyung dan setengah berlutut di tanah, wajah mereka pucat dan tidak berwarna, kesadaran spiritual mereka dengan seluruh kekuatan mereka hancur, dan jiwa mereka juga terluka parah. Pada saat ini, napas mereka terengah-engah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sama sekali, dan mereka menatap Daniel dengan tatapan ketakutan di mata mereka, mereka tidak menyangka bahwa anak ini tidak hanya kuat dalam bertarung, tetapi bahkan jiwanya begitu kuat. Melihat ekspresi kedua orang ini, para guru spiritual yang hadir saat itu tahu bahwa jiwa mereka telah terluka. Rupanya kedua orang ini baru saja melancarkan serangan spiritual terhadap Daniel, tetapi mereka tidak mengharapkan serangan terakhir. Sebaliknya, mereka sendiri menderita. Dan hanya ada kurang dari empat atau lima dari selusin, atau lebih master di alam roh dari dua keluarga besar ini. Tepat ketika Daniel akan sepenuhnya berurusan dengan mereka, paksaan yang menakutkan langsung menyapu. Ayo, tekan langsung ke arah Daniel. Jempol! Daniel segera merasakan penindasan yang sangat kuat, dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Daniel mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat sesosok di kejauhan datang dari langit, berdiri di udara, memancarkan kekuatan tak terbatas, itu adalah satu-satunya orang kuat dalam keadaan kosong di kota empat gajah, Lin Tingguo, penguasa kota empat gajah. Pada saat ini, Lin Tingguo melihat mayat di seluruh tanah di depannya dan Dutian King yang jiwanya terluka, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan kekuatan mengerikan memenuhi tubuhnya, membuat semua orang diam, takut untuk berbicara, dan tidak berani menarik nafas. Benar saja, Tuan Kota ada di sini, kali ini anak ini sudah mati. Yeti Zheng Shui memandang Daniel dan mendengus dingin, sementara ekspresi Yeti Zheng King dan Yeti Zian sangat jelek, mata yang terakhir penuh kecemasan, dan M. Yu Ziki menatap Daniel dengan mata berbinar. Alam Gua Void Tingkat 1 Daniel memandang Lin Tingguo, matanya membeku, kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat pertama alam gua, jelas pihak lain adalah penguasa Kota Empat Gajah. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu melakukan kesalahan di Kota Empat Gajahku, dan dengan sembrono membunuh penduduk Kota Empat Gajahku. Apa menurutmu aku, penguasa Kota Empat Gajah? Tidak ada? Lin Tingguo memandang Daniel dan berteriak tajam, dengan kilatan es di matanya, semua kekuatan Void Chaverialm ditujukan untuk menekan Daniel, tapi itu sama sekali tidak berguna baginya. Apakah kamu ada atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Aku membunuh mereka karena mereka yang melakukannya lebih dulu. Jika aku tidak membunuh mereka, aku akan mati. Aku tahu kamu ada hubungannya dengan keluarga Du ini. Jika kamu mau untuk melakukan sesuatu, lakukan secara langsung. Jangan mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk. Perlakukan aku sebagai anak berusia tiga tahun. Kata Daniel terus terang. Mencari kematian. Wajah Lin Tingguo tenggelam ketika dia mendengar kata-kata arogan Daniel, kilasan kemarahan melintas di matanya, dia melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan besar ditekan ke arah Daniel seperti telapak tangan seorang tata-kata. Pukulan telapak tangan ini memberi orang perasaan bahwa mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa melawan, dan hanya bisa menderita kematian. Teratai Api Murka Buddha Tingkat Kedua Bab 1604 Daniel berteriak dengan keras, dan melepaskan serangan terkuatnya saat ini, teratai Api Murka Buddha, melambaikan tangannya, semua kekuatan di tubuhnya dan api dari api merah meledak. Teratai Api Merah dengan cepat terbentuk, dan begitu teratai Api keluar, segera ada aura yang menakutkan. Boom! Daniel menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang teratai Api Murka Buddha, teratai Api yang menakutkan dan cetakan telapak tangan linting gua membombardir bersama, dan raungan menakutkan segera meletus. Buntutnya menyapu ke segala arah seperti banjir yang menghancurkan tepian, cetakan telapak tangan dan teratai Murka Buddha semuanya musnah, dan kekuatan energi yang mengerikan tersapu. Pembunuh Jiwa Tiga Gaya Jenis Pertama Guncangkan Jiwa, Hancurkan Daniel mengeluarkan batu jiwa, menyerap energi di dalamnya untuk mengisi kembali jiwanya, dan melakukan tiga gerakan penghancur jiwa lagi, kekuatan jiwa dari empat jiwa bintang meledak, dan dengan gila-gilaan bergerak menuju linting gua. Desir Linting gua langsung merasakan gelombang mengerikan dari kekuatan jiwa menyerang, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat mendorong kesadaran spiritualnya untuk melawan. Namun, meskipun kesadaran spiritual master dari whole void realm ini puluhan kali lebih kuat daripada master tingkat ke-9 dari spirit pioneering realm, di bawah serangan semua kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa Daniel. Dia masih membiarkan dia pergi kesadaran spiritual linting gua terluka, menyebabkan jiwanya bergetar, wajahnya sedikit berubah, dan dia mengalami kesurupan jangka pendek. 9 Bintang Mengejar Bulan Pada saat ini, Daniel menggunakan 9 bintang untuk mengejar bulan, meledak dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya langsung menghilang di depan matanya, dan dia terbang menjauh ke kejauhan. Sedetik kemudian, Lin Tinggu pulih, tetapi Daniel telah menghilang di depan matanya, ketika kesadaran spiritualnya hilang, dia menemukan bahwa Daniel telah menghilang. Melihat Daniel melarikan diri dari bawah hidungnya, wajah Lin Tinggu sedikit jelek, dan pada saat yang sama, ada ekspresi terkejut di matanya. Siapa anak ini? Mengapa serangan jiwa begitu kuat? Mungkinkah itu ketampilan jiwa? Lin Tinggu diam-diam menebak, tetapi semakin dia menebak, ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Tinggu mendatangi Dutian King dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, sayang sekali dia melarikan diri. Dutian King berkata dengan wajah jelek, dia tidak menyangka mereka mengorbankan begitu banyak tuan kali ini, dan mereka tidak membunuh anak itu bahkan setelah membayar harga setinggi itu. Melihat Daniel melarikan diri, Yeti Zian dan Yeti Zengking sedikit rileks, tetapi mata Lin Tinggu beralih ke Yeti Zengking dengan acuh tak acuh. Yeti Zengking, apa hubungan antara anak ini dan keluarga Yeti Anda? Apakah Anda memerintahkan tuan muda dari keluarga Cao dan keluarga Du untuk dibunuh kali ini? Lin Tinggu berkata dengan dingin. Raut wajah Yeti Zengking berubah, dan dia buru-buru berkata, Tuanku, dia baru saja menyelamatkan putriku dan istriku. Aku membiarkan dia tinggal di Yeti Mansyah untuk sementara. Mengenai masalah dua tuan muda, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. HMPH, aku akan memeriksa apakah ada hubungan. Seseorang akan mengambil keluarga Yeti untukku. Teriak Lin Tingguo, dan sekelompok penjaga dari rumah tuan kota menyerbu dan mengepung keluarga Yeti, menyebabkan wajah keluarga Yeti berubah. Tunggu! Kata M.U. Ziki tiba-tiba pada saat ini. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu urusan tuan kota? Lin Tingguo menatap M.U. Ziki dan berkata dengan anggun. Tuanku, namaku M.U. Ziki. Aku berasal dari keluarga M.U. di Feng Cheng. M.U. Fang Tian adalah ayahku. M.U. Ziki melihat ke pihak lain dan berkata, Putri dari keluarga M.U. di Feng Cheng, salah satu dari dua belas kota utama. Ketika Lin Tingguo mendengar kata-kata M.U. Ziki, ekspresinya berubah tanpa sadar, dan tatapan aneh melintas di matanya. Tuanku, Patriar Yeti dan ayahku adalah teman baik. Tolong lihat. Demi ayahku, biarkan keluarga Yeti pergi kali ini. Kata M.U. Ziki. Segera, mata Lin Tingguo berkedip, dan akhirnya menatap Yeti Zengking dan berkata, Patriar Yeti, aku hanya akan mempercayai kata-katamu untuk saat ini, ku harap kamu tidak berbohong padaku, jika tidak. Setelah mengatakan ini, Lin Tingguo pergi bersama orang-orangnya, dan meskipun Dutian King, Chao Yan dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Ziki, terima kasih kali ini, kalau tidak keluarga Yeti akan mendapat masalah. Yeti Zengking menatap M.U. Ziki dan berkata, Paman Yeti, kamu adalah teman ayahku, ini bukan apa-apa. M.U. Ziki berkata dengan acuh tak acuh, sementara Yeti Zian melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak Bastian. Saat ini, Daniel telah melarikan diri dari kota Sisiang, menemukan tempat rahasia, dan mengeluarkan batu jiwa dan kristal roh untuk memulihkan kekuatannya sendiri secara gila-gilaan. Setelah beberapa jam, kekuatan Daniel benar-benar pulih, matanya berkedit, dan dia melihat ke arah kota Sisiang. HMPH, tunggu, aku akan kembali. Daniel mendengus dingin. Dia selalu membalas dendam. Kali ini, Lin Tinguo hampir membunuhnya. Secara alami, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekarang dia perlu memperkuat kekuatan jiwanya untuk dapat menghadapi penguasa kehampaan. Dunia. Pergi ke sana dulu. Daniel bangkit dan menuju Black Forest, rupanya dia berencana memasuki Black Forest untuk mencari kesempatan untuk menerobos kekuatannya. Ketika dia datang ke hutan hitam ini, Daniel bertemu dengan sejumlah besar makhluk roh. Dari makhluk roh tingkat pertama hingga keempat, Daniel juga menganggap mereka sebagai tujuan untuk mengasah kekuatannya. Pembunuhan panik terjadi di kegelapan. Hutan. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu, dan selama tujuh hari ini, aura pembunuh di tubuh Daniel meningkat beberapa kali. Selama tujuh hari ini, sambil mencari makhluk roh yang kuat sebagai target pertempuran, dia terus menyerap energi kristal roh dan ramuan kelas 4 dan 5 itu, dan akhirnya meningkatkan wilayahnya ke tingkat kedua dari alam pengumpulan pil. Dan pelatihan tujuh hari ini juga membuatnya lebih akrab dengan berbagai seni bela diri dan menggunakannya dengan lebih mudah. Jumlah. Ada situasi. Di suatu tempat di hutan hitam, Daniel sedang mencari target pertempuran hari ini, ketika tiba-tiba mata peramalnya menemukan sekelompok orang, ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini, semuanya adalah penguasa di atas alam piling. Di antara mereka adalah empat ahli alam lubang void, dua di alam lubang void tingkat kedua, satu di alam lubang void tingkat ketiga dan satu di alam lubang void tingkat keempat. Dan orang di tingkat keempat hollow void realm adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang, dengan rambut putih di seluruh kepalanya, dan ada simbol khusus di jubah itu, tetapi Daniel tidak tahu apa itu. Pada saat ini, sekelompok orang berhenti, dan tiga penguasa alam hampa berdiri di samping lelaki tua dengan kekuatan alam hampa tingkat keempat, dan penguasa alam hampa tingkat kedua memandang ke arah yang lama. Laki-laki dan berkata, Luolau, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bunga kultifasi roh ini menjadi dewasa? Masih ada satu hari lagi sebelum bunga pemelihara roh ini matang sepenuhnya. Selama aku mendapatkannya saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat, dan aku bahkan mungkin berharap untuk mencapai peringkat alkemis tingkat lima. Ada kegembiraan di mata lelaki tua itu. Luol tua, apakah bunga pemelihara roh ini begitu kuat? Tiga pembangkit tenaga void hole realm tampak terkejut. Tentu saja, bunga pemelihara jiwa ini adalah hal langka yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa. Orang tua itu berkata langsung, Bab 1605 merawat bunga. Perkuat jiwa. Pada saat ini, Daniel mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu melalui matanya yang tembus pandang, matanya membeku, dan warna aneh muncul di matanya. Luol tua, bisakah bunga pemelihara roh ini benar-benar meningkatkan kekuatan jiwa? Master tingkat ketiga dari hollow realm berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja, bunga pemelihara roh ini adalah bunga yang aneh. Ia lahir dari langit dan bumi. Sekali diambil, dapat meningkatkan kekuatan jiwa orang puluhan kali. Selama aku bisa mendapatkannya dan mengambilnya, kekuatanku pasti akan meningkat. Pada saat itu, harapan untuk menjadi alkemis tingkat lima akan sangat meningkat. Mata tua luo bersinar terang. Kalau begitu, selamat untuk tuan luo. Pria di tingkat ketiga dari hall void realm berkata sambil tersenyum. Namun, ada binatang roh tingkat lima di alam void di sebelah bunga roh yoing. Tidak mudah bagiku untuk menangkapnya sendirian, jadi aku memintamu untuk membantu. Selama aku mendapatkan ini sebagai yang kelima tingkat alkemis, manfaat dari keluarga pan anda pasti akan sangat diperlukan. Luo tua ini berkata dengan ringan. Jangan khawatir, tuan luo, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda mendapatkan bunga roh. Tiga pembangkit tenaga void hall real berkata satu demi satu. Ayo pergi. Pertama pergi ke tempat di mana Yulinghua berada, lalu tunggu sampai matang, lalu masuk dan rebut. Luo tua ini mengatakan sesuatu, dan berjalan ke depan, dan orang-orang lainnya mengikuti di belakangnya. Kemudian sosok Daniel muncul di tempat mereka berdiri sebelumnya, matanya berbinar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Yulinghua. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Senyum lucu tergambar di sudut mulut Daniel. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi pada akhirnya dia datang dengan bunga kultifasi roh ini. Menurut luo tua itu, selama dia mendapatkan bunga kultifasi roh ini, dia akan mengambilnya. Sama sekali tidak ada masalah dengan kekuatan jiwa mencapai tingkat alam lubang void, dan dia tidak perlu takut pada Litingguo saat itu. Namun, di antara empat ahli di alam lubang void, salah satunya adalah ahli tingkat keempat di alam void-void. Jika Daniel ingin mengambilnya, kemungkinan berhasil sangat kecil. Tapi menurut apa yang mereka katakan, ada binatang spiritual tingkat lima dengan kekuatan alam void di samping Yulinghua, dan ini adalah kesempatan terbaik Daniel untuk merebutnya. Snippet dan kerang bersaing untuk keuntungan layan. Setelah mengambil keputusan, Daniel mengikuti di belakang sekelompok orang, mengunci mereka dengan mata perspektifnya, siap menunggu kesempatan untuk bergerak. Segera sekelompok orang datang ke tempat di mana Yulinghua berada, tetapi mereka tidak mendekat karena Yulinghua belum sepenuhnya dewasa. Dan mata peramal Daniel juga melihat makhluk roh tingkat kelima di samping bunga putih aneh yang bersinar dengan aura, bunga pemelihara roh ini, atau ingin menunggu sampai bunga pemelihara roh matang untuk memperbaikinya. Ketika roh Yulinghua dewasa, kamu bergandengan tangan untuk menahan binatang roh ini. Aku akan mengambil bunga roh, dan kemudian aku akan membantumu melawan binatang roh itu, dan akhirnya mengungsi bersama. Lua tua itu memandang yang lain dan berkata, tiga orang kuat lainnya di alam lubang void mengangguk satu demi satu. Daniel juga menunggu dengan tenang, siap menghasilkan banyak uang. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata, dan pada saat ini, bunga kultifasi roh mulai bersinar terang, dan gelombang energi yang kuat keluar dari bunga kultifasi roh, memancarkan aura yang kuat, jelas bahwa kultifasi roh ini bunga telah matang sepenuhnya. Segera, cahaya terang melintas di mata tua luo, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Yu Linghua sudah dewasa, bersiaplah untuk menembak. Saat ini, lima yang pertama. Mata binatang roh super itu juga menatap bunga kultifasi roh, jelas ingin merebutnya. Tetapi pada saat ini, tiga master dari alam berongga dan master lainnya dari tingkat ketujuh dan kedelapan dari alam tumpukan semuanya menyerang makhluk roh itu. Mengaum. Melihat sekelompok orang ini tiba-tiba menyerang, binatang roh tingkat kelima mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, matanya dipenuhi ketakutan yang menakutkan, dan dengan lompatan anggota tubuhnya, ia bergegas menuju sekelompok orang, melambai menari dengan cakar tajam yang besar, itu bergegas keluar. PFFT Segera, seorang master di tingkat ketujuh dari spirit pioneering realm tercabik-cabik oleh cakar binatang roh, tubuhnya terbelah menjadi dua, darah dan organ berhamburan keluar, dan ekspresi yang lain segera berubah. Minum. Pada saat ini, mata ketiga penguasa Holowu Real membeku, dan mereka mengacungkan senjata ampuh, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang makhluk roh itu. Kekuatan seluruh tubuh meledak dengan liar, menahan binatang roh tingkat kelima, dan luo tua itu mengambil kesempatan untuk bergegas menuju Yulinghua. Melihat ini, Daniel sedikit mengernyit, jika lelaki tua itu diizinkan untuk mendapatkan bunga spiritual, tidak akan mudah baginya untuk mengambilnya. Segera, mata Daniel menyipit, dan matanya beralih ke penguasa alam hampa tingkat ketiga yang menyerang binatang roh tingkat lima ini, secara langsung memobilisasi kekuatan jiwa bintang empat. Melatih gaya penghancur jiwa ketiga, semua kekuatan jiwa meledak, dan menyerang penguasa alam hampa tingkat ketiga ini. Pada saat ini, tuannya membombardir binatang roh dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak pernah menyangka seseorang akan menyerangnya dengan jiwa, dan kekuatan jiwa ini juga membawa efek serangan yang kuat. Ketika dia menyadarinya, ekspresinya berubah, dan dia dengan kasar mendesak kekuatan spiritualnya sendiri untuk melawan, yang juga mengalihkan perhatiannya. Mengaum Pada saat ini, binatang roh tingkat kelima merau, dan mengambil kesempatan untuk membanting cakarnya ke master tingkat ketiga dari alam lubang void, membuatnya terbang di tempat. PFFT Master dari tingkat ketiga dari Hollow Realm terbang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah, dan dua master yang tersisa yang hanya memiliki tingkat kedua dari Hollow Realm bahkan lebih sulit untuk dilawan. Serangan binatang roh ini dengan satu pukulan, keduanya diledakan, dengan lima bekas cakaran yang dalam di tubuh mereka, dan tulang-tulangnya terlihat dalam, menyebabkan tubuh mereka terluka parah. Saat ini, Luo Lau sudah muncul di depan Yulinghua, melihat bunga aneh yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa dengan mata bersemangat dan serakah, dan hendak mengambilnya. Pada saat ini, embusan angin kencang menerpa, dan tubuh binatang roh tingkat kelima terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Wajah tua Luo menjadi gelap, dan dia mengumpulkan semua kekuatannya dan meledak ke arah binatang roh itu. Boom! Suara gemuruh yang tumpul terdengar, dan Luo tua ini serta makhluk roh itu mundur lagi dan lagi, dengan gelombang energi beriak keluar. Mengaum! Binatang roh itu berteriak pada Luo tua itu dengan amarah dan kegilaan, dan bergegas keluar dengan tubuh besarnya, bertarung menuju Luo tua ini. Temperamen ganas dan gila dari binatang roh dibangkitkan, yang juga membuat kekuatannya jauh melampaui kekuatan master dari alam yang sama. Untuk sementara, Luo lao terpaksa mundur lagi dan lagi. Huh! Pada saat ini, Luo lao juga marah. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok api coklat yang kuat terbakar. Dan huo, sepertinya dia adalah seorang alkemis. Melihat api meletus dari pihak lain, Daniel segera melihat bahwa api pihak lain adalah api pil master alkimia. Jelas pihak lain adalah seorang alkemis, dan dia juga seorang alkemis berpangkat tinggi. Tidak rendah tingkat alkemis.